Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Sebagai seorang pemain sebab bola profesional Tentu mengharapkan bisa bermain di setiap pertandingan yang dilakoni timnya Selain untuk membantu tim meraih kemenangan Tentu dengan menit bermain yang banyak akan meningkatkan kualitas permainan sang pemain Walau demikian, setiap tim hanya dapat menurunkan 11 pemain dan 3 cadangan dalam setiap pertandingan Keadaan ini sering membuat beberapa pemain merasa tidak puas dengan situasi yang mereka alami Karena tidak mendapat waktu bermain yang cukup Bahkan diantaranya lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan Walau menyadang sebagai pemain top Nah kali ini, tidur di hutan mau membahas 6 pemain top yang jadi penghangat bangku cadangan Yuk mari kita bahas Ceky Bro Yang pertama ada Olivier Giroud Memiliki kemampuan sebagai penyerang yang dihargai oleh rekan-rekannya Karena dapat membuka ruang di dalam pertahanan lawan Olivier Giroud merupakan pemain kunci bagi Chelsea pada musim 2018-2019 Mantan pemain Arsenal itu juga merupakan pemain yang tetap digunakan oleh timnas Perancis Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia Rusia 2018 Walau demikian, konsistensi yang ditunjukkan oleh Tammy Abraham dan keputusan Frank Lampard untuk menggunakan Michi Batshuayi sebagai pelapis Membuat Giroud jarang bermain musim ini Keadaan ini dapat membuat Giroud hengkang pada Januari 2020 nanti Yang kedua ada Ivan Rakitic Dia sudah menjadi pemain kunci di lini tengah Barcelona sejak didatangkan dari Sevilla pada 2014 Gelandang timnas Kroasia itu mampu diandalkan oleh tim yang bermarkas di Camp Nou tersebut Sebagai salah satu pemain yang menghubungkan Sergio Busquets Sebagai gelandang bertahan dengan pemain lain di lini depan Namun kedatangan Arthur Melo dan Frankie De Jong dalam dua bursa transfer musim panas terakhir Membuat Rakitic sering dicadangkan Kondisi ini membuat Rakitic beberapa kali dikaitkan dengan Inter Milan dan Manchester United Yang ketiga ada Nemanja Matik Oleh Gunnar Solskjaer sedang berusaha membangun ulang sekuat Manchester United Yang tampil inkonsisten dalam beberapa musim terakhir Kebijakan rekrutmen yang mengutamakan pemain-pemain muda Juga berdampak terhadap susunan pemain yang digunakan oleh manajer asal Norwegia tersebut Keadaan ini memberikan dampak terhadap Nemanja Matik Yang jarang bermain meskipun menjadi pemain kunci sejak didatangkan dari Chelsea pada 2017 Matik beberapa kali dikabarkan dapat meninggalkan Old Trafford Dalam waktu dekat Yang keempat ada Emre Can Kedatangan Maurizio Sarri sebagai pelatih baru Juventus pada musim 2019-2020 Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap skema permainan tim tersebut Sarri melakukan perubahan yang signifikan terhadap lini tengah Lafesia Signora Dalam beberapa pertandingan awal musim ini Emre Can menjadi salah satu pemain yang merasakan dampak dari perubahan tersebut secara negatif Menumpuknya stok gelandang yang dimiliki Juventus juga menjadi satu alasan Can tidak menjadi pilihan utama Sarri dan lebih sering duduk di bangku cadangan Yang kelima ada James Rodriguez Kembalinya Yinedine Zidane sebagai pelatih utama Real Madrid Memberikan sorotan yang tinggi terhadap beberapa pemain yang dianggap dapat meninggalkan Santiago Bernabeu James Rodriguez menjadi salah satu pemain yang dianggap tidak masuk dalam rencana pelatih tersebut Setelah menghabiskan dua musim terakhir di Bayern München Pada beberapa pertandingan awal musim 2019-2020 Zidane menggunakan James dalam beberapa posisi Namun saat ini Los Blancos sudah memiliki susunan pemain yang stabil di lini tengah Dengan adanya Casemiro, Toni Kroos, dan Vede Valverde Hal ini pun bisa membuat waktu bermain James akan menurun Yang keenam ada Mezut Ozil Posisi Unai Emery sebagai manajer Arsenal tidak hanya mendapat tekanan Karena performa timnya yang tidak stabil Keputusan manajer asal Spanyol itu terkait seleksi pemain juga sering mendapat sorotan negatif Hal ini terjadi karena tim London Utara itu sempat menjalani beberapa laga Dengan kesulitan untuk menciptakan peluang Kehadiran Mezut Ozil dianggap dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut Namun mantan pemain Real Madrid itu dianggap tidak memiliki kualitas yang memadai Dari segi kemampuan untuk menjalani fase pertahanan Ya itulah tadi 6 pemain top yang jadi penghangat bangku cadangan Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Tidur di Hutan Tidur di Hutan